Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mengatasi atau memperbaiki error Windows yang otomatis repair ya kayak gini jadi dia bulat balik kayak gini itu nggak bisa masuk ke Windows setiap di restart dia pasti kayak gini ini karena kesalahan error konfigurasi atau kesalahan pemasangan driver PBA atau soundcard ya Nah jadi kayak gini ketika kita restart dia balik lagi ke sini kayak gitu jadi kita atasi eh dengan memakai Windows bootable ya ini bisa teman-teman coba meskipun enggak punya bootable Windows teman-teman langsung klik advance option nanti sama tampilannya kayak bootable Windows kayak gitu ya kalau saya cara saya ini saya memakai bootable Windows tapi enggak ada salahnya teman-teman coba langsung token advance option nah dibuat di menu ini teman-teman pilih trabusut nanti yang pertama pilih cmd atau ucapnya Disini teman-teman klik eh plik petik boot 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 bootboot ya kayak gitu kita pilih Windows 10 di next saja nah ini sebaiknya teman-teman pilih yang paling atas namun saya saya sendiri karena gak ada aplikasi yang penting ya jadi saya pilih yang bawah saja tapi untuk saran sih pilihnya yang atas ya jadi lihat tanggal sebelum komputer error itu dikembalikan ke sebelum komputer error disitu ada keterangan tanggalnya nah ini keterangan yang akan hilang ketika kita melakukan sistem restore oke next saja dan terus kita langsung next saja terus nanti prosesnya agak lumayan lama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit lah proses sistem restore nya biasanya error atau error blue screen otomatis repair biasanya di sistem restore itu dia fix kayak gitu ya jadi bener lagi gitu error nya hilang kayak gitu ya jadi sistem kerjanya itu mengembalikan semua program atau sistem gitu ke sebelum error gitu secara kerja sistem restore itu kayak gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati